Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ananda Soleh dan Solehah, mata pelajaran kita hari ini adalah Al-Islam tentang Adil dan Istiqomah. Silahkan kalian simak video ini ya. Adil. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu Adilun yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Adil bukan berarti harus sama, tetapi adil itu disesuaikan dengan kondisi. Misalnya, seorang keluarga mempunyai tiga orang anak. Anak yang pertama sekolah di SMP Muhammadiyah, yang kedua sekolah di SD Muhammadiyah, dan yang ketiga sekolah di TK Asia. Dan orang tuanya memberikan uang saku kepada masing-masing anaknya. Yang pertama Rp10.000, anaknya yang kedua Rp5.000, untuk anaknya yang ketiga Rp2.000. Jika dilihat, jumlah uang saku tiga anak tersebut berbeda. Pemberian uang yang berbeda ketiganya, tidak berarti orang tuanya tidak adil, namun justru dengan memberikan yang berbeda itu, menandakan keadilan karena disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda antara ketiganya. Berbuat adil merupakan perbuatan yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanirrojim, wa aksitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 9 Islam memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil, dan bertindak adil kepada siapapun tanpa melihat asal-usul orang tersebut. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menyatakan akan memotong tangan Fatimah jika ia mencuri. Padahal, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Selanjutnya, Istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus, atau dapat juga diartikan teguh pendirian. Jika menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Orang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser walaupun diterjang ombak. Banyak manfaat baik dunia maupun akhirat dari sifat istiqomah. Antara lain yaitu 1. Selalu dilindungi Allah SWT dengan dijaga oleh malaikat. 2. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih. 3. Mendapat kesuksesan di dunia dengan tercapai cita-cita. 4. Mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga. 5. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih.